Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini aku akan menjelaskan ya tentang bahan dan alat buat merubah baut titanium yang ini ya ini baut titanium ya ini juga Oke pertama-tama pertama yang harus kalian siapin yaitu pertama ini ya dulu ya ini ini soda kue atau baking soda nih kayak bisa ini banyak di warung-warung ya nih kalian tinggal cari aja di warung-warung terdekat masih ada ada ini harganya pengen Rp1.500 Rp2.000 ya terus pemimpinan besi ya nih ini bekas kaleng apa ya wafer nih terus bisa juga pakai ini pokoknya yang bisa ngantar listrik lah pakai sendok juga bisa gitu terus Oh ya ini ini toples ya toples yang enggak terpakai kalian bisa gunakan terus diisi air secukupnya Oke terus alat-alatnya bisa menggunakan baterai ini baterai ada tiga ya lebih juga lebih bagus semakin banyak baterai semakin banyak pula hasil warna yang dihasilkan baut ya yang didapat nanti nah ini ini cuma ada tiga kalau kalian punya banyak mungkin warnanya bisa sampai segini warna biru-biru ungu ya kemudian ada power supply ini bekas CPU komputer ini sudah dimodifikasi udah dipasang kapit buaya ya ini ukuran 12 12 volt kalau enggak salah ya nanti aku cantumnya ukuran sama hasil yang didapat nanti hasil warna yang didapat kalau menggunakan ukuran sekian 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 ya terus ini ada kabel juga nih kabel capit buaya juga ini kemudian langsung aja kita ke caranya ya caranya ini kita sisihkan dulu pertama kita sediain dulu ini toples dengan isi air besi ya air apa aja lah air kran juga bisa terus kita pasang lempengannya nah lempengannya seterah motor dimana ya pokoknya dia setengah dari air ini bisa lihat nih Nah setelah sudah pasang lempengan kita beri ini ya soda kue nih kita beri secukupnya ini aja aja pokoknya jangan terlalu banyak lah nanti jadi nanti malah jadi kue setelah sudah ya kayak sudah itu Nah kita aduk kita larutkan dulu setelah larut baru kita pasang ini ya capet buayanya jadi yang minus itu dinia di kaleng terus yang merah ini di baut ya nah kalian bisa lihat ini jadi yang minus itu di lempengan besi lempengan besi dan yang plus di bautnya kemudian kita celup-celup nanti akan keluar hasilnya ya guys terus dicelup-celup ini enggak aku apa ya enggak aku hidupin alatnya juga ini juga cuma kabel enggak aku colokin ya jadi nggak bisa apa ya berubah warnanya jadi cuma aku kasih tunjuk aja ini caranya gimana ya yang penting kalian pahamlah yang aku maksud ya jadi kabel merah ini ke plus-plus ini ke baut dan yang minus ini yang warna hitam ini ke kempingan besi ini ya Nah itu semakin besar volt yang dia hasilkan maka akan semakin bagus hasil yang didapat ya ini contoh ini tegangannya 70-79 volt ya ini terus misalnya kalau kalian punya baut warna udah warna ini terus kalian mau ngerubah warnanya dengan baterai tiga butir atau empat piece terus warna baut kalian seperti ini itu enggak bisa ya soalnya ini ukuran baterai cuma 9 volt kalian tambah aja sembilan tambah 4 tuh eh tambah empat baterai itu berapa ya Nah kalau mau berubah itu kalian harus lunturin dulu warna bautnya jadi warna chrome ini nih Nah baru kalian bisa ngerubah warna chrome ini menjadi warna warna apa ya warna apa ya warna emas kalau nggak salah ya kalau menggunakan baterai 5 atau 6 kalau tiga nih ya warna biru tua gitu ya pokoknya biru dok gitu Nah jadi kalau kalian pengen warna seperti ini terus buat kalian seperti ini warna seperti ini warna krum kalian harus banyak baterai nya pokoknya sampai 70 lah 70 90 eh 79 70 sampai 80 itu udah kalian bisa dapat ini jadi baterai kalian harus banyak semisal pakai semisal pakai power supply kalian juga harus besar ya tegangannya tegangan power supply nya jadi kalau kalian pengen ngerubah warna terus warna baut kalian masih kayak gini terus menggunakan sedikit baterai itu enggak berubah ya silah kecuali baterai kalian ada 10 kemungkinan warna biru ini bisa naik ke ke warna berikutnya ya nanti aku kasih gambaran gambaran warna baut sama tegangan yang harus digunakan ya oke jadi kalau kalian pengen merubah baut titanium ya kayak gini ya dan untuk ngelunturin baut titanium juga harus ada cairan khususnya ya jadi nggak sembarang cairan kalau pakai cairan cairan bukan khususnya itu bautnya akan pudar ya nggak nggak kincelong gitu oke jadi mungkin video kali ini sekian dulu ya mungkin kalau ada yang mau bertanya langsung aja di kolom komentar atau bisa chat di tiktok aku bisa juga atau di DM itu di tiktok di bio ada juga itu Instagram aku kalian juga bisa tanya-tanya nanti insya Allah aku jawab satu-satu ya oke terima kasih buat kalian yang udah nonton semoga ilmu yang bermanfaat oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.